Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas laptop dengan Ryzen 3 5300U yang beda dengan Ryzen 3 yang lain, karena dia kenceng dan dingin. Dan memperkenalkan, ini adalah Lenovo Adepad Slim 3. Kalau secara desain, mungkin nggak usah kita bahas terlalu mendetail lah ya, karena saya yakin buat penontonnya DKI-D, pasti udah tau bentuk dari Lenovo Adepad Slim 3. Karena dia masih mengusung desain Lenovo yang simple, hanya ada logo Lenovo di pojok, warnanya juga silver, warna-warna everlasting, yang memang bikin tampilannya terlihat lebih mewah. Kalau dilihat, bahan materialnya ini seakan-akan menggunakan aluminium karena ya finishing silvernya ini. Tapi sebenarnya bukan, bahan materialnya masih pakai plastik, ciri khas laptop mainstream banget. Untuk engselnya, sayangnya belum bisa dibuka dengan satu tangan. Tapi seperti biasa, engsel dari Lenovo Adepad Slim, dia bisa dibuka sampai 180 degree lay seperti ini. Yang bakalan nyaman banget kalau misalkan kita gunakan untuk presentasi, karena lawan presentasi kita yang ada di depan bisa langsung lihat. Sayangnya belum ada fitur flip and share seperti di brand lain ya. Di brand lain itu yang nggak usah saya sebut lah ya, namanya kalau misalkan kita tekan F12, layarnya ini akan rotate gitu. Jadi lawan depan presentasi ini, dia bakalan bisa langsung lihat layarnya nggak kebalik. Kalau seperti ini kan harus dibalikan dulu ya, seperti ini. Tapi kalau misalkan ada fitur rotate, tinggal tekan tombol apa gitu, itu mungkin jadi lawan presentasi itu bisa langsung lihat. Masuk ke arah keyboard, kita lihat tombol powernya sudah memisah dengan keyboard, yang menurut saya ini adalah point plus. Terus keyboardnya juga sudah backlit dengan 3 tingkat adjustment brightness. Jadi udah ala-ala laptop thin and light lah ya, karena pakai Ryzen. Kalau pakai Intel namanya Ultrabook. Tapi backlit keyboardnya aja, karena walaupun namanya ada slim, kalau dibandingkan dengan Lenovo Yoga, masih tipis Lenovo Yoga. Adepad Slim 3 ini tebalnya 2 cm, dan bobotnya 1,6 kg. Nggak terlalu berat, nggak terlalu tebal juga sebenarnya. Cuma kalau dibandingkan dengan Lenovo Yoga Slim, ya jelas beda ya. Harganya aja beda. Harganya berapa emang bang? Nanti aja ya di bagian kesimpulan, biar banyak pahlawan kuota di kolom komentar. Sekarang kita bahas untuk layarnya dulu. Untuk layarnya udah baseless, frame layar laptop kekinian banget, jadi layarnya kerasa lebih lega. Frame atasnya masih tebal, karena untuk webcam yang resolusinya 720p. Dan seperti biasa, Lenovo dengan level security-nya yang baik, jadi untuk webcam ada privacy shutter, yang bisa kita geser aja untuk tutup webcam, biar nggak diintip sama orang jahil. Tapi sayangnya, untuk layarnya ini resolusinya sih memang Full HD ya, tapi panelnya masih pake TN. Kalau saya pribadi disuruh milih ya, apakah Lenovo Daybit Slim 3 ini mending backlit atau mending IPS. Kalau saya mending backlitnya, nggak usah deh, nggak apa-apa. Asalkan panelnya IPS. Karena saya pribadi terbiasa dengan panel IPS, jadi kalau melihat TN seperti ini ya, nah seperti ini TN-nya nih, yang kalau misalkan kita lihat dari angle yang agak berbeda, udah berubah warna, ya kalau saya mending backlitnya nggak ada, tapi panelnya IPS. Sama halnya kalau udah terbiasa pake SSD, terus pake hard disk. Apalagi panel TN-nya ini bukan TN yang digunakan untuk gaming, dengan refresh rate yang tinggi. Refresh rate-nya ini standar laptop mainstream dengan 60Hz, terus NTSC-nya 45%. Jadi ya buat kebutuhan sehari-hari, seperti ngerjain tugas, browsing, masih oke lah. Cuman kalau misalkan kalian gunakan untuk editing, menurut saya masih kurang. Tapi memang untuk mencari laptop di 2021, laptop yang murah, itu memang bikin emosi ya, karena susahnya bukan main. Lenovo IdeaPad 3, Ryzen 3 ini, harga range-nya itu sekitar 7,8 sampai 8,5. 7,8 mungkin barangnya nggak ada ya untuk link pembelian. Seperti biasa sih, kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Kalau dulu harga segitu, kita bisa dapet Acer Swift 3, yang bener-bener ultrabook gitu. Jadi dia pake aluminium, backlit, panel-nya juga udah IPS, SSD-nya 512, RAM-nya 8GB, tapi kalau sekarang susah ya. Dan Lenovo IdeaPad Slim 3 ini, memori RAM-nya udah 8GB, DDR4 3200MHz, yang dia masih bisa di-upgrade. Jadi 4GB-nya ini on-board, dan 4GB-nya masih ada di slot. Jadi kalau misalkan kalian pengen upgrade RAM, berarti kalau misalkan 1.16GB, kalian bisa upgrade sampai 20GB. Terus untuk SSD-nya, 512GB, dengan speed hampir 2000Mbps. Kalau misalkan mau upgrade storage, masih bisa, karena dia masih ada port SATA-nya. Dan sekali lagi, cari laptop sekarang itu memang bukan susah sih ya. Harganya yang gila-gilaan, karena memang sekarang lagi shortage, panel-nya itu shortage, SSD shortage, processor shortage, terus juga dari segi shipping, juga lagi delay. Jadi ya, prinsip ekonomi, kalau misalkan supply and demand-nya, banyakkan demand, jadi ya barangnya harganya naik. Kita terima aja, harga di bawah 9 juta dengan panel TN-nya. Tapi, kalau untuk masalah performa, menurut saya, Ryzen 3 5300U di Lenovo ini udah baik banget. Jadi Ryzen 3 5300U di HDA Pad Slim 3 ini kenceng loh ya. Di test Sensebench aja, skor tertingginya itu bisa tembus 900. Kenceng banget untuk sebuah laptop mainstream U, dengan rating TDP 15W. Dan di test ini, kita pakai settingan extreme performance, yang artinya nggak ada limit. Suhu maksimum temperaturnya itu, hanya 75 derajat Celcius, sedangkan di average-nya lebih dingin lagi, 40 derajat Celcius. Terus di time spy stress, tes juga lolos dengan skor yang lumayan tinggi, ada di 98,7%. Untuk average suhunya, 70 derajat Celcius. Terus di 3DMark, dengan driver fast track, mendapatkan skor 2503, time spy-nya 805. Lanjut ke test editing, menggunakan software Adobe Premiere Pro, dengan template yang memang biasanya kita pakai. Lenovo Air D-Epad Slim 3, mampu merender dengan durasi waktu 2 menit 5 detik. Lanjut ke Blender, dengan template BMW, CPU rendernya 6 menit 50 detik, GPU rendernya 8 menit 17 detik. Sekarang lanjut ke test gaming. Pertama kita tes dulu di game Dota, resolusinya Full HD, rendernya fastest, tapi agak kanan dikit. Dan hasilnya, dia mampu mendapatkan average 60-70 FPS, jadi masih sangat playable. Lanjut ke Valorant, dengan resolusinya Full HD, grafiknya ada di low, dia bisa dapat average 80-100 FPS, dengan suhu rata-ratanya 58 derajat Celcius. Jadi buat kalian yang main game Valorant, karena lagi rame, Ryzen 3 5300U ini masih cukup. Lanjut ke game yang agak berat, yaitu Genshin Impact, dengan resolusi Full HD, grafiknya ada di medium 30 FPS, dan hasilnya dia tidak pernah turun di bawah 30 FPS. Stabil, nggak pernah turun sama sekali, suhunya juga ada di bawah 60 derajat Celcius. Terus dengan performa yang masih bisa untuk gaming tadi, baterainya saya bilang sih ini awet banget ya, Lenovo, dengan Lenovo Vantage-nya. Ya, karena kalau misalkan kita pakai rapid charge, baterai yang 38Wh ini, 0-100% itu hanya butuh waktu 80-an menit, nggak ada 2 jam. Dan untuk dataan baterainya, ketika kita tes untuk video playback, resolusi Full HD, brightness-nya 50%, volume 25% dengan user profilnya Intelligent Mode, di Lenovo Vintage, dia bisa bertahan sekitar 8 jam 20 menit. Untuk browsing, settingan yang sama, tapi Wi-Fi on, dia bisa bertahan sekitar 7 jam 50 menit. Orang kerja 8 jam, ya sisa 10 menit dengan istirahat, berarti masih cukup lah ya. Untuk konektivitas, Wi-Fi-nya pakai 802.11ac, Wi-Fi 5, belum Wi-Fi 6, tapi Bluetooth-nya udah pakai versi 5. Untuk port-nya, di bagian kanan terdapat 1 buah USB 2.0, dan juga slot full size SD card. Terus di sebelah kiri terdapat input power, USB Type-A 3.2 Gen 1, HDMI, USB-C, dan audio jack combo. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya, video review dari Lenovo Dipad Slim 3, Ryzen 3 5300U. Kesimpulannya menurut saya, ya buat kalian yang lagi cari laptop harga 7,8-8 juta rupiah, 8, lebih lah ya, mungkin sekarang pasarannya. Ya menurut saya, Lenovo Dipad Slim 3 ini bisa menjadi referensi yang menarik. Karena kalau kalian cari performa, Ryzen 3-nya tadi, test science-based bisa tembus 900, terus untuk suhu temperaturnya juga di bawah 70 derajat Celcius, time spy stress test-nya juga lolos, kalau misalkan digunakan untuk main game, juga masih kuat seperti game Dota, Valorant, dan juga Genshin Impact tadi. Terus kelebihan lain, keyboard-nya yang udah backlit, karena di brand lain, belum banyak yang saya lihat udah ada keyboard backlit di range harga segini. Terus yang saya suka adalah Lenovo Vintage-nya sih ya. Kalau misalkan beberapa brand itu, software bawaannya hanya ada di high-end, tapi Lenovo Vintage ini bisa masuk di seri low-end-low-end seperti ini juga. Terus kelebihan lainnya, dia juga masih bisa di-upgrade, memory RAM, storage-nya juga masih bisa di-upgrade, walaupun slot M.2-nya sudah kepake, tapi kita bisa upgrade dengan SSD SATA. Terus kalau untuk kekurangannya menurut saya adalah panel-nya yang masih TN. Bahkan kalau saya dikasih pilihan antara dikasih panel IPS tapi nggak backlit, saya bakalan pilih yang non-backlit. Karena saya pribadi jarang banget untuk bekerja di ruangan yang gelap. Tapi kalau misalkan kalian sering banget kerja di ruangan gelap, ya keyboard backlit ini bisa menjadi pilihan atau solusi yang menarik. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Btw, kalau misalkan kalian mau request review laptop apa, silahkan aja tulis di kolom komentar karena saya sudah hampir kehilangan ide mau review laptop apa ya. Jadi silahkan tulis di kolom komentar. Saya Nika Syabudi and see you on the next video. Bye-bye!